Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tip bagaimana caranya Mengetahui Buah kelapa Itu yang mengandung santannya banyak Jadi disini Saya ada 3 sampel Ini dari buah kelapa yang berbeda Jadi disini saya punya Sample 3 buah kelapa Yang saya sudah kupas Ini Kelapa ini dari pohon yang berbeda Jadi nanti Sahabat bisa mengetahui perbedaannya Kalau sepintas kita Lihat Memang kita tidak bisa membedakan antara kelapa Satu dan kelapa yang lain Karena bentuknya serupa Tapi sebenarnya tak sama Jadi Solusinya supaya kita Mengetahui adalah Dengan cara mengupas kelapa tersebut Apakah kelapa tersebut Mengandung santannya yang banyak Atau tidak Oke sahabat Jangan usah lama-lama Kita lanjut saja ke tutorialnya Jadi Disini Ada Centro Kita mulai dari yang Nomor 3 dulu sahabat Kita langsung saya membelahnya Jadi Ini penampakannya Seperti ini Terus yang kedua Ini penampakannya Terus ini yang Nomor 1 Ini yang Ke 1 sahabat Sample kesan Tadi itu Nah dari sini Kita bisa sudah Dari sini kita sudah bisa melihat Secara Visualnya Berbeda sahabat Antara 1 2 Dan 3 Ada Jelas berbeda Karena disini Itu seratnya itu Seratnya terlihat kasar Sahabat Sedangkan disini Agak halus Disini juga agak kasar Cuma memang ini agak berbeda Yang pastinya berbeda Dalam segi Dalamnya juga Tidak mulus Jadi yang ini Yang Agak sedikit Kasar Di dalamnya Sahabat Ini ciri Satunya Jadi diantara Ketiga kelapa ini Kelapa nomor 1 Satu ini sahabat Yang Mengandung Santan Banyak Jadi yang ini Memang ada Sampai juga Cuma Kurang Terlihat memang Seperti sama Tapi berbeda Itu cara Membedakan Yang pertama Kemudian yang kedua Kita bisa mengenalinya Dengan Cara Mencongkel kelapa tersebut Sahabat Kita akan mencoba Mencongkelnya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Jadi begini sahabat Ciri-ciri yang kedua Yaitu Di saat kita Membelah Kelapa dari tempurunya Itu Cenderung Lebih mudah Yang ada Banyak santannya Dia Tidak mudah Patah-patah Sahabat Cuma tadi Saya ada Buru-buru Jadi sedikit Hasilnya kurang maksimal Jadi ini Kalau dikupas Lebih cenderung Bagus Sahabat Sedangkan Yang ini juga Mudah sekali Mudah sekali Patah Sedangkan Yang ini Agak Memperlukan tenaga Agak kuat Sehingga Kelapa tersebut Patah Sahabat Sedangkan Seperti kelapa yang ini Dia Ringan saja Tenaganya sudah Patah Nah Sedangkan Yang ini Memang Susah Sahabat Kalau kita Mencongkel Kelapa ini Kebanyakan Hancur Hancur Sahabat Hancur Jadi Kalau masih ada Tempurunya Jadi Kalau di Kelapa yang satunya Ini selalu Sudah kecil-kecil Kayak begini Sahabat Kecil-kecil Dan tidak bisa Kayak Yang pertama Jadi Oke Sahabat Jadi mungkin itu saja Penjelasan dari kami Seputar Kelapa Bagaimana Cara kita Mengetahui Ciri-ciri Kelapa yang Mengandung Santan Banyak Kurang lebihnya Seperti itu Sahabat Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh